Intro Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Sebenarnya profil dari pemerintah kita hari ini Yaitu Bapak Pudring Beliau memilih penampang kap Pudring SST PI NSI Beliau lahir di Lengora 10 September 1975 Saat ini beliau bekerja di Balai Besar Penangkapan Ikan BPTI Semarang, Jalan Yosudato, Kali Bari Barat Yang merupakan keahlian dari beliau adalah Merancang alat penampang ikan Gambar desain alat penangkapan ikan Merekayasa alat penangkapan ikan Dan permusinan kapal perikanan Kemudian kita langsung saja ke Pak Pudring Munggu Pak dipersilahkan kita akan membahas Alat penangkapan dan perikanan Terima kasih Mbak Almira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sesi pertama saya akan menyampaikan dulu Selayang pandang Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Saya cerita sedikit tentang Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Ini adalah outline-nya Tugas POGO kami adalah melaksanakan uji terap penyebar luasan teknologi Pemanfaatan sumber daya ikan Pelayanan dan kerjasama teknis Pengujian dan sertifikasi Bimbingan teknis dan pengolahan sistem informasi di bidang penangkapan ikan Di sini kami sudah banyak menerima kunjungan-kunjungan dari mahasiswa Termasuk dari Ibrahujaya Yang tiap tahun mengirim mahasiswa entah itu untuk magang Atau ada yang ambil skripsi Kebetulan juga tahun ini saya ketemu ada beberapa mahasiswa Yang ambil skripsi di pengambingan Pas jadwalnya kami sama-sama Ada yang mengambil judul tentang kursin Dan kebetulan saya juga sedang melakukan kajian kursin Akhirnya kami sama-sama melakukan Kegiatan di pengambingan Fungsi BBPI adalah penyusunan rencana prokodongan anggaran Di bidang penangkapan ikan Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang penangkapan ikan Pelaksanaan dan penyebar luasan uji terap habitat sumber daya ikan Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan Pelaksanaan penerapan dan penyebar luasan uji terap teknis sarana penangkapan ikan Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan Jadi kami BBPI termasuk dapurnya dalam penyusunan Rancangan standar nasional Indonesia di bawah DJPT Jadi konseptor di BBPI cukup banyak konseptor penyusunan RSI dan editornya Terus yang terakhir adalah pelaksanaan urusan tata usaha Tata usaha dan rumah tangkap balai Karena BBPI adalah satu-satunya balai di bawah dirjen perikanan tangkap Jadi wilayah kerjanya adalah seluruh WPP NRI Seluruh wilayah NRI Jadi cukup luas Tidak ada balai-balai lain yang di bawah DJPT yang di bidang perikanan tangkap Jadi cuma ada di Semarang Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Ini adalah struktur organisasi Ada di bagian TU Terus ada yang uji terap Membawahi dua seksi Uji terap teknis sarana penangkapan ikan Dan uji bahan-bahan alat penangkapan ikan Jadi kami punya lab pengujian Ini di BBPI itu yang banyak itu adalah fungsional Fungsionalnya cukup banyak Jadi fungsionalnya adalah Yang utama itu perkayasa terus lidkayasa Terus yang fungsi-fungsional lain juga ada Tapi yang mendominasi adalah fungsional perkayasa dan lidkayasa Ini adalah sarana Mungkin beberapa mahasiswa Brawijaya sudah pernah berkunjung Yang paling atas adalah TC Ini adalah tempat pelatihan Di sini ada ruang kelas Ada simulator mesin Simulator alat bantu penangkapan Ada perpustakaan Jadi cukup lengkap di sini untuk fasilitas pelatihan Semacam pelatihan Kami melakukan uji terap di beberapa bidang perikanan tangkap Hasil uji terap dan rekomunikasi teknis Sudah cukup banyak Mulai dari Seperti yang terakhir saya Kami BBPI telah melakukan perekayasaan Untuk penangkapan udang ketak Ada oil water separator Ada lampu celup dalam air Terus ada apartemen ikan Setnet Seperti yang saya sampaikan tadi Kami telah melakukan beberapa uji terap Yang pertama itu setnet Setnet itu seperti yang saya cerita kemarin Kita tidak begitu berkembang setnet di Indonesia Yaitu cuma ada dua di Boneh sama di Jeneponto Jeneponto itu adalah milik Balai Besar Penangkapan Ikan Yang dikerjasamakan dengan pemerintah setempat dan nelayan di sana Jadi yang mengelola adalah nelayan di Jeneponto Kami cuma saat ini hanya memantau saja Kegiatan pelaksanaan Pengoperasian setnet di Jeneponto Terus Ada lampu celup dalam air Mungkin ini sudah cukup terkenal Inisiatornya ini Almarhum Pak Nur Bambang Mungkin sudah banyak yang sering dengar Lajuda ini Jadi kami menyebutnya Lajuda atau lampu celup dalam air Berfungsi untuk alat bantu Pengumpul ikan di bawah air Biasa digunakan untuk pursin atau bagan Aupun kesnet Ada akhir-akhir ini Kami melakukan pengujian Konversi bahan bakar cair Menjadi bahan bakar gas Atau biasa kita Menyebutnya CNG Bahan bakar bensin Kepenggunaan bahan bakar gas Terus jaket tuna Jaket tuna itu Berfungsi untuk Menahan pergerakan tuna Ketika Ikan tuna sudah tertangkap Dengan menggunakan Alat tangkap hand line Rumpon pertengahan Mungkin sudah cukup Didengar Terus kapal ketamaran Kami coba mengembangkan Namun kapal ini Tidak begitu Berkembang Karena Proses apa Manajemen-manajemen Yang tidak berjalan Dan kebiasaan nelayan Yang masih susah Untuk merubah Kebiasaan mereka Terus Oil water separator Ini berfungsi untuk Memisahkan air Air kotoran Dan air buangan Yang mengandung minyak Dengan hasil Pemisahnya Mencapai kurang dari 15 ppm Ini kami sudah uji coba Alatnya ada di Di kantor Terus ada Bubu kubah Yang coba kami Kembangkan Untuk menangkap Rajungan Bubu ini Lebih efektif Untuk penangkapan Rajungan Pada kedalaman Di atas 20 meter Kalau di bawah 20 meter itu Lebih cocok Untuk Bubu kubah Bubu Bubu Rajungan Tipe kotak Nah ini jaring Insang Udang Ketak Kebetulan Saya Salah satu Perekayasa Alatangkap ini Dan Alhamdulillah Saya dapat Penghargaan dari Bapak Presiden Tahun lalu Dari hasil Inovasi ini Jadi Alatangkap ini Kami coba Merekayasa Untuk penangkapan Udang Ketak Yang beroperasi Saat ini Hanya ada di Di Jambi Di Tanjung Jabung Barat Dan Tanjung Jabung Timur Ini Cuma Berupa Gilnet Demikian Sekolumit Tentang Balai Besar Penangkapan Ikan Yang bisa Saya sampaikan Saya akan Coba menyampaikan Jenis Bentuk Dan fungsi Alat bantu Penangkapan Ikan Alat bantu Penangkapan Ikan Fungsinya adalah Untuk Mempermudah Proses kerja Dan mempercepat Proses kerja Jadi Untuk Meringankan Beban kerja Secara manual Secara fisik Oleh manusia Dengan Menggunakan Alat bantu Apa yang harus Dipertimbangkan Dalam menentukan Alat bantu penangkapan Yaitu Stabilitas kapal Biaya yang Dikeluarkan Dan penggerak Mula yang Dibutuhkan Jadi Tidak Semuanya Jenis alat Tangkap Maupun kapal Harus Menggunakan Alat bantu Penangkapan Jadi Ada beberapa Faktor Yang perlu Dipertimbangkan Penggerak Alat bantu Ada Biasa Kita Ada yang Manual Dan ada Yang penggerak Mekanis Yang penggerak Manual itu Ada dengan Pedal kaki Dengan Pedal tangan Kami sudah Coba Di BPPI Mencoba Membuat Yang jenis Pedal kaki Maupun pedal tangan Ada beberapa Contoh Di workshop Kami Untuk Penarikan Tali Pada Alat tangkap Pancing Terus Ada penggerak Mekanis Dengan Menggunakan Motor bakar Ada Ada yang Menggunakan Hidrolik Dan Elektrik Maupun Elektrik Hidrolik Kapan Penggunaan Alat bantu Itu Jadi Digunakan Pada saat Shooting Dan pada saat Holding Pada saat Shooting Biasanya Untuk Longline Menggunakan Linecaster Pada kapal Longline Terus Netcaster Untuk kapal Gillnet Jadi Lancaster Ini Hanya Digunakan Untuk Alat tangkap Longline Netcaster Hanya untuk Kapal Gillnet Terus Apa Jenis Apa saja Yang digunakan Saat Holding Ada yang Menggunakan Capstan Ada yang Menggunakan Powerblock Dan lain Holder Capstan Itu Biasa Kita Menemukan Di kapal Cantrang Bisa Juga Di Payang Pursing Dan Troll Yang Berukuran Kecil Terus Di Powerblock Untuk Penarikan Pursing Jadi Jadi Untuk Menarik Jaring Pursing Di Powerblock Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Ketika Pursing Menggunakan Powerblock Berarti Kantongnya Berada Di Pinggir Tidak Mungkin Di Tengah Karena Ditarik Dari Salah Satu Ujung Bagian Jari Terus Pada Alatangkap Longline Ada Yang Namanya Line Haller Untuk Menarik Tali Utama Membantu Menarik Tali Utama Supaya Lebih Ringan Soalnya Kalau Menarik Dengan Manual Tangan Manusia Pada Longline Sepertinya Tidak Kuat Apalagi Kalau Sudah Menampat Hasil Tangkapan Nanti Gambar Gambarnya Ada Di Bawah Lanjut Mbak Sudah Ada Klasifikasi Serana Penangkapan Ikan Terbagi Tiga Satu Adalah Alat Penangkapan Ikan Kedua Adalah Kapal Perikanan Dan Ketiga Alat Bantu Penangkapan Kita Bicara Di Nomor Tiga Saja Yaitu Alat Bantu Penangkapan Lanjut Apa Saja Alat Bantu Penangkapan Yang Pertama Adalah Alat Bantu Pengumpul Ikan Alat Bantu Pengumpul Ikan Itu Kita Mengenal Hanya Dua Baru Dua Yaitu Berupa Lampu Atau Cahaya Terus Yang Kedua Adalah Rumpon Terus Yang Kedua Adalah Alat Bantu Deteksi Pendeteksi Ikan Terus Alat Bantu Navigasi Terus Yang Keempat Perlengkapan Penangkapan Lanjut Mbak Nah Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Alat Bantu Pengumpul Ikan Itu Rumpon Atau Payaus Ini Payaus Itu Bahasa Istilah Di Filipina Ada Yang Rumpon Laut Dalam Ada Yang Dipantura Itu Rumpon Rumpon Yang Portable Bisa Dibawa Bawa Kalau Mau Pindah Fishing Bisa Diangkat Lagi Ditarik Dipindah Lagi Terus Alat Tangkap Apa Saja Yang Bisa Menggunakan Rumpon Cukup Banyak Di Berbagai Macam Pancing Terus Di Payang Juga Bisa Di Pursen Juga Bisa Menggunakan Rumpon Sepanjang Selatan Jawa Kelihatannya Di sana Sudah Penuh Dengan Rumpon Jadi Pemancing Pemancing Sudah Sampai Di Sana Terus Alat Bantu Deteksi Atau Pelacak Ada Fish Finder Biasanya Nelayan Sudah Modern Menggunakan Fish Finder Untuk Mendeteksi Keberdaan Ikan Terus Ada Sonar Dan RDF Alat Bantu Navigasi Ada Yang Instrumen Nautika Elektronik Kapal Perikanan Instrumen Nautika Mekanik Kapal Perikanan Terus Ada Perlengkapan Penangkapan Ada Perlengkapan Penangkapan Berupa Alat Bantu Di Mesin Penangkapan Dan Peralatan Penangkapan Untuk Pengoperasian Alat Tangkap Lanjut Ini Salah Satu Konstruksi Dari Rumpon Laut Dalam Yang Menggunakan Rakit Berupa Bambu Ada Yang Berupa Bambu Ada Ponton Ada Yang Menggunakan Rumah-rumahan Jadi Ada Berbagai Jenis Ini Rumbai-rumbai-nya Menggunakan Pelepah Kelapa Daun Daun Kelapa Ini Salah Satu Contoh Saja Lanjut Mbak Ini Konstruksi Yang Beda Kebetulan Saya Dulu Waktu Masih Kerja Di Swasta Konstruksinya Seperti Ini Yang Kami Gunakan Tetapi Yang Bedanya Adalah Di Bagian Pelampung Pelampung Ini Kalau Kami Dulu Bahannya Sama Ini Ponton Dari Busi Cuma Ini Berupa Kotak Kalau Kami Dulu Berupa Kayak Silinder Terus Di Bawah Di Bawah Ini Di Bawah Pelampung Itu Biasanya Menggunakan Wire Leader Supaya Tidak Mudah Dipotong Oleh Yang Menemukan Yang Berniat Jahat Disini Menggunakan Apa Seperti Kabel Baja Terus Menggunakan Pemerat Itu Dari Semencor Menggunakan Pemerat Semencor Berupa Dari Drum Drum Yang Diisi Terus Untuk Rumbai Untuk Pengumpul Ikan Masih Menggunakan Daun Kelapa Atau Berbagai Macam Warna Warni Tali Rafia Waktu Dia Menggunakan Pemerat Tetap Menggunakan Semencor Tapi Tidak Sampai Sebesar Drum Yang 120 Liter Ini Lebih Kecil Lanjut Mbak Ini Beberapa Jenis Ponton Ini Ponton Ponton Kayaknya Milik Rumpon Filipin Foto Foto Ini Jadi Cukup Banyak Ditemukan Di Maluku Utara Jenis Yang Seperti Ini Ponton Besi Ini Ada Apa Kaitnya Ini Fungsi Dari Rumpon Tersebut Di NTT Pola NLINE Sudah Mulai Banyak Menggunakan Ada Yang Menggunakan Rumpon Karena Tidak Perlu Lagi Mengejar Mencari Gerombolan Ikan Mendekati Saja Ke Orang Rumpon Di Sekitaran Situ Sudah Ada Rumpon Tinggal Ditaburi Dengan Rumpon Hidup Nanti Keluar Terus Ada Alat Tangkap Payang Tapi Yang Sangat Umum Kita Mendengarnya Alat Tangkap Apa Yang Menggunakan Rumpon Adalah Pursin Namun Berkembang Juga Dengan Adanya Rumpon Rumpon Laut Jawa Akhirnya Alat Tangkap Pancing Sudah Menggunakan Rumpon Di Malang Selatan Sendang Biru Rata-rata Sudah Menggunakan Rumpon Jadi Ada Beberapa Kelompok Yang Membuat Rumpon Akhirnya Bergantian Untuk Melakukan Penangkapan Di Selatan Malang Lanjut Ini Seperti Konstruksi Yang Kami Buat Dulu Waktu Saya Di Swasta Pursi Seperti Ini Konstruksinya Lanjut Mbak Nah Ini Kita Mulai Alat Bantu Pengumpul Di Lampu Lampu Beberapa Macam Yang Biasa Digunakan Bisa Ada Yang Lampu Minyak Minyak Tekan Zaman Bahula Ada Yang Sudah Menggunakan Listrik Ada Yang Di Permukaan Ada Yang Di Bawah Air Kalau Lampu Minyak Tekan Sekarang Sudah Mulai Ditinggalkan Lebih Banyak Sekarang Ada Yang Menggunakan Bawah Lampu Sekarang Yang Menangkap Bebek Benih Lobster Itu Menggunakan Lampu Rakitan Juga Dari Nelayan Ada Yang Digunakan Untuk Permukaan Beberapa Macam Ada Kalau kami BBPI Ada Hasil Rekasian BBPI Yang Namanya Lacuda Tapi Di Nelayan Sudah Banyak Berkembang Alat Jenis Lampu Untuk Di Bawah Air Jenis Alat Tangkap Apa Saja Yang Biasa Menggunakan Lampu Yaitu Pursen Cashnet Terus Bagan Bokey Ami Itu Kapalnya Menggunakan Bagan Terus Squid Jiging Untuk Penangkapan Cumi Jadi Jenis-jenis Sasaran Tangkap Untuk Yang Permukaan Banyakan Menggunakan Lampu Untuk Alat Bantu Pengumpul Ikan Lanjut Mbak Nah Ini Salah Satu Kapal Pursen Segini Banyaknya Lampu Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan Menggunakan Kapal Alat Tangkap Pursen Dengan Dengan Segini Banyaknya Akhirnya Di Beberapa Tempat Banyak Menimbulkan Konflik Karena Mengganggu Alat Tangkap Lain Yang Tidak Menggunakan Alat Bantu Pengumpul Ikan Ini Yang Perlu PR Bagi Kita Untuk Pengaturan Bagaimana Penggunaan Lampu Lanjut Mbak Ini Kapal Kapal Pursen Lampunya Di Atas Cukup Banyak Jadi Sasaran Sasaran Tangkap Untuk Penangkapan Ikan Pelagis Kebanyakan Menggunakan Alat Bantu Pengumpul Entah Lampu Maupun Rumpon Ini Contoh Untuk Kapal Pursen Menggunakan Lampu Merkuri Dan Lampu Tekan Ini Masih Sama Ini Kapal-kapal Di Jenis Kapal Untuk Di Pantai Utara Jawa Tapi Mirip Mirip Juga Jenis Lampunya Mirip Yang Digunakan Di Pengambengan Yang Namanya Di Sana Kapal-kapal Pengawit Lampunya Mirip Ini Kalau Pengawit Di Pengambengan Itu Yang Utama Adalah Menangkap Layur Terus Sebagai Alat Pengumpul Ikan Untuk Penangkapan Ikan Untuk Prusen Selerek Di Pengambengan Lanjut Mbak Ini Kapal Pengawit Untuk Di Pengambengan Sama Dimuncar Jadi Bagi-Bagi Hasil Ini Jadi Ketika Ikannya Sudah Terkumpul Baru Mereka Menghubungi Melalui Radio Atau Telepon Yang Sudah Dikenal Kepada Kapal-kapal Selerek Supaya Menengkap Datang Melingkari Gerombolan Ikan Yang Telah Dikumpul Ini Kayaknya Foto Dimana Lanjut Mbak Ya Itu Yang Sebelah Kiri Atas Salah Satu Contoh Kapal Jepang Mereka Sangat Sangat Modern Beda Dengan Masih Yang Apa Yang Kita Gunakan Ini Yang Sebelah Kiri Bawah Adalah Jala Cumi Atau Kesnet Ini Sasaran Tangkapnya Adalah Cumi Kalau Kita Di Indonesia Ini Fishing Basenya Seperti Yang Sampaikan Kemarin Ada Di Juwana Di Pekalongan Di Muara Angke Muara Baru Itu Cukup Banyak Jala Cumi Sedangkan Fishing Ground Ini Ada Di WPP 712 Atau Natuna Eh 712 Di Natuna Eh 711 Natuna Terus 712 Laut Jawa Laut Jawa Ini Banyak Yang Dekat Kalimantan Selatan Itu Daerah Penangkapan Kesnet Terus Ada Lampu Permukaan Yang Bagian Atas Terus Yang Di Bawah Kapal Jaring Cumi Siap Operasi Ini Adalah Bokeami Yang Paling Kanan Bawah Ini Beberapa Jenis Lampu Kita Bandingkan Yang Apa Di Di Luar Sama Yang Di Indonesia Ini Yang Di Luar Negeri Cukup Modern Di Penangkapan Mereka Lanjut Mbak Ini Tidak ada Indonesia Alat Tangkap Ini Kita Belum Punya Lanjut Mbak Ini Masih Rekayasa BPI Dan Uji Coba Lanjut Saja Mbak Gambar Dari Hasil Uji Coba Dari Rekayasa BPPI Terus Itu Yang kapal Di atas Yang Kanan Tengah Apa Kanan Tengah Atas Tengah Itu Adalah Kapal Yang Saya Kemarin Bilang Bagan Cungkil Jadi Ada Ada Bambu Yang Menjurus Keluar Seperti Frame Itu Bagan Cungkil Banyak Di Muara Angke Di Lampung Kalau Di Selatan Jawa Belum Ada Lanjut Sekarang Kita Alat Bantu Navigasi Ini Ada Yang Kompas Magnit Atau Apa Ada Mawar Pedoman Ada Kompas Magnit Ini Berfungsi Untuk Alat Bantu Pengoperasian Kapal Jadi Alat Bantu Navigasi Jadi Arah Kemana Kita Menggunakan Alat Bantu Ini Lanjut Mbak Ini Adalah Alat Bantu Untuk Menjaga Alat Bantu Navigasi Ada Peta Laut Lanjut Ini Adalah Stabilitas Yang Kanan Itu Untuk Melihat Stabilitas Terus Ada GPS Untuk Mengetahui Posisi Kita Dan Untuk Menentukan Kemana Kita Harus Berangkat Jadi Kita Menggunakan GPS Rata-rata Nilayan Sudah Menggunakan Ini Fungsinya Ketika Nilayan-nilayan Kecil Ada Nilayan Yang Saya Kenal Di Jambi Dengan Menggunakan GPS Dia Bisa Memploting Bulan Apa Bulan Apa Dia Harus Berdatang Menangkap Di Situ Bulan Kapan Saat Saat Musim Penangkapan Yang Banyak Di Daerah Tertentu Jadi Tiap Bulan Dia Sudah Ada Posisi Tempat Menangkap Ikan Tiap Bulan Sebenarnya Akan Berpindah Terus Tergantung Dari Musim Karena Tiap Hari Dia Mencatat Dimana Bisa Dia Mendapat Hasil Tangkapan Yang Banyak Jadi Ada Posisi Tertentu Jadi Panduan Itu Catatannya Dari Catatan Apa Di JPS Yang Dia Jadikan Ajuan Untuk Melakukan Mencari Daerah Penangkapan Ikan Jadi Tidak Perlu Mencari Lagi Ketika Bulan Bulan Tertentu Dia Harus Menuju Kemana Sudah Ada Catatannya Di JPS Lanjut Ini Radar Adalah Untuk Mengetahui Mengetahui Apa Jalur Penangkapan Ada Apa Di Depan Kita Itu Jangkauan Yang Cukup Jauh Lanjut Mbak Ini Masih Sama Untuk Mendeteksi Ikan Fish Finder Disini Munculnya Bukan Gambar Ikan Tapi Cuma Semacam Gerakan Gerakan Tapi Kalau Yang Sudah Berpengalaman Mereka Bisa Membedakan Yang Mana Ikan Yang Mana Gelombong Mereka Seperti Nelayan Yang Kami Kenal Di Jepara Dia Bisa Membedakan Yang Mana Gelombong Yang Mana Ikan Yang Mana Pergerakan Pergerakan Yang Apa Itu Di bawah Air Dia Bisa Bisa Membedakan Dengan Pengalaman Mereka Tapi Di Fish Finder Meskipun Disini Ada Katafis Tapi Gambar Yang Muncul Bukan Gambar Ikan Cuma Semacam Apa Apa Seperti Bayangan Terus Ada RDF Dan Sonar Fungsinya Hampir Sama Lanjut Mbak Itu Untuk Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Bagian Navigasi Lanjut Mbak Ini Seperti Yang Gambar Di Bawah Ini Yang Kanan Dia Akan Berupa Kayak Sidik Jari Tapi Terdeteksi Itu Adalah Gerombolan Ikan Ini Adalah Bagian Bagian Sonar Lanjut Mbak Perlengkapan Penangkapan Ikan Ada Yang Mesin Penangkapan Atau Biasa Dikenalnya Fishing Deck Machinery Wins Wins Itu Berfungsi Di kapal Troll Untuk Menarik Tali Selambarnya Sama Hanya Juga Di Pursin Dan Gilnet Biasanya Kalau Di Gilnet Itu Adalah Untuk Gilnet Gilnet Yang Berukuran Besar Yang Sudah Menggunakan Tali Bantu Di Bagian Atasnya Terus Pursin Pursin Juga Yang Skala-skala Industri Untuk Menarik Tali Kerut Supaya Cepat Menggunakan Wins Terus Di Troll Untuk Menarik Tali Selambar Troll Kalau Powerblock Banyak Digunakan Kita Di 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 Pursin Kalau Di Gilnet Belum Begitu Banyak Digunakan Indonesia Powerblock Itu Masih Banyak Di Indonesia Untuk Pursin Saja Terus Net Holder Di Pursin Juga Dan Di Gilnet Fungsinya Untuk Menarik Jaring Line Holder Itu Untuk Menarik Tali Utama Pada Long line Dan Bubu Kalau Bubu Biasanya Yang Sudah Banyak Menggunakan Dan Dirakit Dioperasikan Seperti Long line Menggunakan Tali Utama Perlu Menggunakan Line Holder Untuk Memudahkan Penarikan Terus Ada Line Arranger Trower Dan Bat Launcher Untuk Di Long line Yang Modern Sudah Cukup Banyak Seperti Yang Di Denpasar Sudah Di Benoa Dbenoa Sudah Menggunakan Itu Terus Squid Jigging Digunakan Untuk Alat Tangkap Cumi Pancing Cumi Jadi Membuat Dia Bergetar Terus Ada Line Rail Untuk Long line Dan Hand line Biasanya Dipasang Di Samping Kapal Lanjut Mbak Nah Ini Penggunaan Tadi Troll Untuk Winch Seperti Ini Alatnya Jadi Untuk Menarikan Tali Selambar Pada Troll Yang Gambar Kanan Atas Jadi Cukup Besar Alatnya Dan Cukup Berat Biasanya Untuk Troll Skala Industri Kalau Troll Troll Milik Nelayan Kecil Tidak Perlu Menggunakan Ini Kayaknya Mereka Masih Menarik Manual Yang Biasa Kita Sebut Arat Nelayan Menyebutnya Dogol Meskipun Troll Troll Kecil Tapi Mereka Masih Menariknya Pake Manual Tidak Menggunakan Winch Lanjut Mbak Ini Di atas Adalah Pursuin Untuk Menarik Tale Kerut Kalau Yang Di bawah Adalah Power Block Untuk Menarik Jaring Mempermudah Pekerjaan Mempercepat Pekerjaan Menghemat Tenaga Jadi Tidak Perlu Pake Tenaga Manusia Cukup Dengan Menggunakan Power Block Kalau Menggunakan Power Block Tidak Sampai Berjam Jam Seperti Kalau Kita Mengoperasikan Prusuin Di Pantai Utara Jawa Pantai Utara Jawa Cukup Lama Dan Tenaga Yang Terkuras Untuk Menarik Si Power Block Ini Yang Di Kanan Kanan Bawah Itu Adalah Kapstan Pembantu Itu Pada Kapal Prusuin Biasa Menggunakan Ini Untuk Menahan Membantu Penarikan Tali Supaya Tidak Melilit Ini Gambar Gambar Port Block Menarikan Alat Tangkap Prusuin Dari Kemarin Saya Sampaikan Kalau Dia Sudah Menggunakan Port Block Berarti Kantongnya Berada Di Salah Satu Di Pinggir Salah Satu Pinggir Di Ujung Entah Di Kiri Atau Di Kanan Ini Adalah Kapstan Kapstan Itu Untuk Menarik Tali Kalau Di Pursuin Menggunakan Kap Apa Yang Belum Menggunakan Wins Juga Menggunakan Mereka Menggunakan Kapstan Di Sisi Kiri Sisi Kanan Kapal Untuk Menarik Tali Kerut Untuk Mempercepat Penarikan Dan Cepat Tertutupnya Bagian Bawah Jari Jadi Menggunakan Kapstan Di Cantrang Juga Menggunakan Kapstan Untuk Mempermudah Penarikan Jadi Lebih Efisien Tenaga Tidak Perlu Sampai Tenaga Tenaga Banyak Manusia Cukup Dililitkan Di Bagian Kapstan Ini Proses Bagaimana Menggunakan Kapstan Tersebut Ini Adalah Salah Satu Contoh Kapal Cantrang Yang Menggunakan Kapstan Jadi Dililitkan Di Kapstan Baru Baru Ditahan Oleh Manusia Yang Menarik Adalah Kapstan Manusia Cuma Menahan Saja Ini Net Holder Untuk Menarik Jaring Pada Gilnet Biasanya Dipasang Di Pinggir Kapal Ada Yang Menggunakan Hidrolik Terus Disini Ada Net Drum Juga Untuk Menarik Jaring Pada Troll Biasa Juga Menggunakan Itu Terus Di Atas Masih Sama Net Holder Di Bawah Adalah Net Drum Yang Menggunakan Untuk Menarikan Gilnet Ini Adalah Hasil Rekayasa BPPI Beberapa Alat Bantu Ada Line Holder Ada Disini Fungsinya Adalah Untuk Menarik Tali Tali Selambar Yang Bahan Bahan Itu Bisa Juga Untuk Menarik Tali Utama Pada Rawai Nah Ini Adalah Salah Satu Fungsi Ini Tadi Yang Saya Cerita Di Atas Ada Yang Digeratkan Oleh Tangan Ada Yang Digeratkan Oleh Kaki Ini Masih Manual Tapi Seperti Seperti Roda Jadi Yang Diputar Menggunakan Tangan Ini Adalah Hasil Rekayasa BPPI Yang Di Sebelah Kanan Bawah Yang Menggunakan Apa Digorakan Oleh Diputar Seperti Engkol Kalau Yang Di Atas Adalah Hidrolik Untuk Tuna Long Line Ini Hasil Rekayasa BBPI Juga Untuk Penarikan Tali Pancing Tuna Ini Masih Meskipun Sangat Sederhana Tapi Sudah Menggunakan Bertenaga Listrik Kami Sudah Melakukan Uji Coba Ini Ini Masih Sama Dengan Yang Tadi Hasil Rekayasa BBPI Lanjut Mbak Sayangnya Ini Yang Rekayasa Sudah Almarhum Dua Tahun Yang Lalu Meninggal Namanya Pak Sahasta Lanjut Mbak Ini Cara Pengoperasian Ya Seperti Biasa Yang Sudah Menggunakan Elektrik Bisa Ada Tekan Tombolnya On Off Sudah Kapan Berhenti Jadi Bisa Kita Atur Sendiri Kontrolnya Pake On Off Bisa Diatur Kapan Berhenti Kapan Harus Lanjut Bisa Diatur Di On Off Lanjut Mbak Ini Lone Lanjut Untuk Penarikan Tali Utama Pada Long Lying Ini Sudah Elektrik Yang Pabrikan Yang Lanjut Ini Ini Masih Sama Line Lan Hauler Untuk Penarikan Tali utama Pada Longline Atau Bisa Juga Di Rawai Dasar Longline Biasa Kita Apa Tahunya Adalah Rawai Hanyut Kalau Rawai Dasar Itu Rawai Monotap Untuk Penangkapan Ikan Demersal Bisa Digunakan Di Dua-duanya Untuk Rawai Dasar Maupun Di Rawai Hanyut Hanyut Ini Adalah Contoh Mesin Pemasang Umpan Dan Pelempar Ikan Umpan Atau Biasa Kita Sebutnya Line Trowel Ini Digunakan Di Kapal Longline Jadi Ini Bisa Diatur Waktu Kapan Dia Melempar Umpannya Ini Adalah Hydraulic Net Dan Line Holder Dari Hasil Rekayasa BBPI Sudah Ada Di BBPI Jadi Kalau Mau Belajar Kami Di Workshop Menyiapkan Ini Ada Contohnya Komponen Komponen Nya Juga Ada Lanjut Mbak Ini Contoh Yang Manual Yang Pakai Tangan Mengoperasikannya Cukup Mudah Dalam Pembuatan Jadi Sangat Membantu Dalam Penarikan Tala Utama Pada Rawai Untuk Penilaian Skala Kecil Bisa Yang Menggunakan Alat Tangkap Rawai Menetap Lanjut Mbak Ini Squid Jigging Untuk Menangkap Cumi Jadi Membuat Dia Bergetar Jadi Supaya Umpannya Seperti Hidup Jadi Bergetar Bergetar Dia Kelos Penggulung Untuk Persen Skala Kecil Ini Hasil Rekayasa Juga Dari BPPI Ada Contohnya Ada Kapstan Juga Hasil Rekayasa Dari BPPI Banyak Sekali Contoh Contoh Yang Sudah Kami Hasilkan Dan Sudah Disebar Luaskan Ke Masyarakat Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Banyak Kata-kata Yang Tidak Berkenan Monggo Kita Lanjutkan Dengan Acara Tanya-jawab Atau Diskusi Saya Sangat Senang Lebih Senang Diskusi Daripada Membaca Slide Yang Segini Banyaknya Dan Lebih Banyak Gambar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Pertanyaan yang Pertama Terkait Efektivitas Dan Efisiensi Dari Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Secara Umum Itu Mungkin Seperti Apa Ya Pak Pada Saat Kondisi Seperti Ini Oke Yang Pertama Saya Langsung Jawab Aja Ya Siap Baik Efektivitas Dan Efisiensi Contoh Kita Ambil Contoh Penggunaan Powerblock Di Alat Tangkap Pursen Efisiensinya Dengan Alat Tangkap Dengan Kapal Pursen Yang Sudah Menggunakan Powerblock Akan Ada Pengurangan Jumlah ABK Akan Ada Pengurangan Jumlah ABK Karena Tidak Diperlukan Lagi Tenaga Manusia Untuk Menarik Jaring Kita Sudah Menggunakan Powerblock Jadi Disitu Sudah Penghematan Perusahaan Yang Sudah Menggunakan Powerblock Yang Tadinya Kapal Pursen Bisa Menggunakan Sampai Tiga Puluhan Orang ABK Ini Bisa Berkurang Cuma Belasan Dengan Pemasangan Powerblock Itu Salah Satu Contohnya Terus Kira-kira Terus Kayak Ini Alat Bantu Ya Penggunaan Rumpon Apa Si Efisiensinya Penggunaan Rumpon Jadi Ketika Kita Sudah Menggunakan Rumpon Tidak Perlu Lagi Menghabiskan Bahan Bakar Hanya Untuk Mencari 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 Terus Dimana Fishing Ground Jadi Sasarannya Langsung Menuju Ke Rumpon Tidak Perlu Jadi Lumayan Efisiensi Bahan Bakar Yang Digunakan Itu Contohnya Terima Kasih Lumayan Banyak Mengurangi Sumber Daya Yang Dibutuhkan Mengurangi Kalau Tadi Di Powerblock Adalah Mengurangi ABK Kalau Seperti Rumpon Itu Mengurangi Biaya Pengeluaran Di Bahan Bakar Ini Juga Ada Pertanyaan Selanjutnya Yang Kedua Ada Yang Berkanya Apakah Alat Bantu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Alat Tangkap Seperti Bait Secular Device Atau Bait Dan Tep Pada Alat Tangkap Pukat Termasuk Alat Penangkapan Di Troll Alat Bantu Penangkapan Yang Kita Sebut Alat Bantu Untuk Ada Dua Jenis Satu Alat Bantu Pengumpul Ikan Satu Alat Bantu Dalam Pengoperasian Alat Tangkap Kalau Klasifikasinya Tidak Masuk Ke Situ Tetapi Cuma Disisipkan Seperti Untuk Mengurangi Bike Itu Yang TAD Atau BRD Yang Biasa Itu Digunakan Di Alat Tangkap Troll Masih Masuk Kategori Alat Bantu Tangkap Bukan Alat Bantu Penangkapan Di Klasifikasi Kita Mengenal Dua Alat Bantu Pengumpul Alat Bantu Dek Alat Bantu Dek Untuk Penangkapan Ikan Seperti Tadi Apa Alat Bantu Di Dek Dan Alat Bantu Mesin Ada Yang Menggunakan Mesin Ada Yang Menggunakan Alat Navigasi Dan Alat Bantu Pengumpul Kalau Tadi Itu Tidak Masuk Disitu Di Tiga Tidak Masuk Cuma Dia Masuk Di Semacam Tambahan Tapi Tidak Masuk Di Alat Bantu Dari Tiga Klasifikasi Jadi Penambah Saja Tidak Dimasuk Di Klasifikasi Itu Belum Masuk Cuma Masuknya Tetap Di Kelompok Dan Akhirnya Nanti Ketika Dia Disusun Alat Tangkap Itu Masuknya Di Alat Tangkap Akhirnya Tapi Tidak Dimasuk Di Alat Bantu Jadi Sering Disusupkan Di Desainnya Disusupkan Dengan TED BRD Berapa Ukurannya Tapi Tidak Masuk Di Alat Bantu Kemudian Ada Pertanyaan Selanjutnya Apakah Ada Standarisasi Penggunaan Alat Bantu Kenangkapan Ikan Di Indonesia Sudah Ada Ada Beberapa Yang Sudah Standarnya Nanti Besok Saya Sampaikan Semua Hari Pertumuan Selanjutnya Saya Sampaikan Semua Standar Yang Kita Sudah Dapat Di Bawah DJPT Ada Sudah Cukup Banyak Ada Beberapa Yang Sudah Standarnya Tapi Belum Semua Terstandarkan Ada Yang Sudah Standarnya Tapi Ada Yang Akan Direvisi Ada Yang Direvisi Juga Sudah Ada Sebagian Alat Tangkap Pun Belum Semua Terstandarkan Tapi Sudah Ada Yang Ada Standarnya Ada Yang Sudah Standar Bisa Juga Direvisi Ada Yang Di Abolisi Nanti Pertumuan Selanjutnya Saya Sampaikan Semua Yang Sudah Terstandarkan Dan Mana Yang Masih Berlaku Mana Yang Tidak Berlaku Lagi Kita Bers Pertumuan Selanjutnya Selanjutnya Baiklah Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Yang Masuk Ada Yang Bertanya Gini Apa Perbedaan Manual Dan Electric Speed Jigging Kalau Manual Kan Kita Masih Menggunakan Tenaga Manusia Itu Yang Kita Sebutnya Manual Entah Tadi Diputar Pakai Tangan Atau Diputar Pakai Kaki Atau Ditarik Pakai Tangan Kalau Tadi Sudah Elektrik Sudah Menggunakan Tenaga Listrik Jadi Tidak Perlu Pakai Tenaga Manusia Baiklah Berarti Hanya Ada Di Penggunaan Tenaga Sumber Tenaga Yang Manual Itu Biasanya Kita Adalah Tenaga Manusia Baiklah Baru Ada Kurang Lebih Ada Maksudnya Tadi Sebagai Seri Jawab Oleh Pak Rudring Terkait Efektifitas Dan Efisiensi Ternyata Sangat Berdampak Pengurangannya Terkait Sumber Daya Yang Dibutuhkan Contoh Di Poblog Pengurangan Gaji Keuntungan Dari Pemilik Pengurangi Gaji Sangat Berdampak Terhadap Efektifitas Dan Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Kalau Saya Simpulkan Bukan Termasuk Alat Tangkap Untuk Yang TED Dan DED Alat Bantu Bukan Termasuk Alat Bantu Jadi Gini Ketika Dalam Penyusunan Alat Tangkap Troll Selalu Disisipkan TED Ukurannya Berapa BRD Itu Harus Ada Jadi Melekat Di Alat Tangkap Tidak Masuk Di Alat Bantu Kemudian Standarisasi Itu Sudah Ada Sebagian Ada Sebagian Dan Itu Tadi Masih banyak PR Yang harus Kita Lakukan Kebetulan Ada Juga Yang SNI Yang Sudah Kada Luarsa Yang Harus Direvisi Jadi Cukup Banyak PR Kedepan Mudah Nanti Mahasiswa-mahasiswa Baru Bisa Bantu Saya Jadi Konseptor Jadi Ada Beberapa Mahasiswa Berawijaya Datang BPPI Selalu Konsultasi Masalah SNI Bagaimana Proses Penyusunannya Tahapannya Seperti apa Saya Senang Kalau Ada Yang Datang Bertanya Seperti Itu Mantap Butuh Tenaga Extra Ya Pak Pak Tri Joko Lelono Sama Pak Kandar Tidak Pernah Muncul Lagi Kemudian Tadi Perbedaan Ada Ada Sekitar Penggunaan Tenaga Manusianya Saja Ini kan Materi Pengantar Bagi Mahasiswa Baru Nomdahan Dari Sini Mereka Punya Gambaran Kedepan Bagaimana Meningkatkan Ilmu Perikanan Dimaklumi Kalau Masih Takut-takut Bertanya Oh Ini Ada Satu Pertanyaan Iya Saya Baca Di Chatting Sudku Indruwanto Ada Dari Sudku Indruwanto Pak Apakah Penggunaan Rumpun Di Malang Selatan Sendang Biru Itu Dapat Merusak Kesus Tim Pak Kan Di Dalam Rumpun Tersebut Terdapat Banyak Ikan Termasuk Ikan Ikan Petil Dan Ikan Itu Dia Selalu Bertentangan Ada Di Satu Pihak Satu Sisi Bagaimana Kita Meningkatkan Produktivitas Di Sisi Lain Selalu Ada Yang Ikut Ikutan Kayak Gini Ikan Kecil Apa Semua Saya Melihat Kayak Di Sendang Biru Itu Rumpun Di Sana Lebih Banyak Digunakan Untuk Pancing Kalau Pancing Lebih Selektif Jadi Kalaupun Ada Ikan Ikan Kecil Yang Ada Di Situ Kemungkinan Dia Cuma Dimakan Jadi Bukan Karena Ditangkap Lebih Banyak Seperti Yang Saya Wancarai Ketika Saya Terakhir Kemana Sendang Biru Wancaranya Begitu Lebih Selektif Karena Penangkapannya Tidak Menggunakan Kursi Tapi Menggunakan Pancing Yang Berapa Hari Perjalanan Handline Yang Digunakan Malah Jadi Kayaknya Lebih Selektif Dalam Penggunaan Alat Tangkapnya Iya Kan Penggunaan Yang Ditar Penggunaan Rumpun Karena Disitu Banyak Ikan Ikan Kecil Yang Penting Bukan Karena Ditangkap Oleh Manusia Itu kan Ikan Kecil Dimakan Oleh Ikan Ikan Besar Yang Datang Kesitu Tujuan Kita Datang Menangkap Disitu Kan Untuk Menangkap Ikan Besar Bukan Menangkap Ikan Kecilnya Itu kan Pengaruh Dari Ukuran Pancing Yang Kita Gunakan Jadi Sesaranya Pasti Tuna Kalau Disana Tuna Cakalang Tinggiri Ikan Kue Banyak Tuga Tidak Mungkin Jauh Jauh Kesana Hanya Untuk Menangkap Ikan Ikan Kecil Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Yang Baru Masuk Ke Saya Ada Yang Bertanya Terkait Rekayasa Alat Apakah Setelah Rekayasa Alat Itu Alat Langsung Dipasarkan Atau Ada Pengujian Terlebih Dahulu Oke Terima Kasih Saya Cerita Dulu Dari Yang Hasil Rekayasa Saya Yang Saya Bilang Tadi Ada Penangkapan Udang Ketak Semestinya Kalau Di Kami Di Perekayasa Teknologi Selalu Bertentangan Dengan Yang Namanya Selektivitas Contoh Saya Mulai Dari Tadi Gildnet Udang Ketak Yang Saya Rekayasa Di Jambi Tidak Serta Merta Itu Langsung Disebar Luaskan Jadi Dari Hasil Rekayasa Kita Melakukan Uji Coba Dulu Uji Coba Beberapa Kali Sampai Bertahun Sampai Berhasil Sudah Dinyatakan Berhasil Baru Kita Kembangkan Sebar Luaskan Ke Nelayan Jadi Tidak Serta Merta Jadi Ceritanya Gini Untuk Udang Ketak Semestinya Namanya Rekayasa Memperbaiki Yang Sudah Semestinya Alat Angkap Udang Ketak Sudah Ada Dijambi Bahannya Adalah Monofilamen Tetapi Di sana Waktu saya Kunjungan Ke sana Itu Saya Melihat Kurang Efektif Karena Gini Ketika Selesai Menangkap Udang Ketak Mereka Balik Ke Rumah Itu Tidak Langsung Istirahat Tetapi Memperbaiki Jaringnya Yang Terpuntal Terpuntal Jadi Sampai Empat Jam Empat Jam Itu Hanya Untuk Memperbaiki Jadi Waktu Istirahat Istirahatnya Sangat sedikit Jadi Saya Melihat Bagaimana Cara Mengatasi Dengan Pekerjaan Ini Mereka Memperbaiki Terpuntal Terpuntal Saya Saya Mencoba Adakan Penambahan Swivel Di Bagian Atas Terus Masalah Kedua Yang Mereka Hadapi Dari Alat Tangkap Mereka Maksimal Hanya Sampai Dua Minggu Dipakai Setelah Itu Ganti Total Untuk Mengatasi Itu Akhirnya Ada Penggantian Bahan Jadi Bahan Yang Biasa Mereka Gunakan PA Monofilamen Saya Rubah Menjadi PA Multimonofilamen Jadi Seperti Istilah Millennium Yang Pakai Ply-ply Jadi Empat Ply Dari Hasil Jicoba Itu Dan Setelah Itu KKP Malahan Membuat Spek Untuk Bantuan Ke Sana Itu Bisa Bertahan Sampai Lapan Bulan Jadi Yang Tadinya Dua Minggu Sudah Harus Ganti Total Dengan Gantinya Bahan Itu Bisa Bertahan Sampai Lapan Bulan Artinya Sangat Efisien Jadi Secara Ekonomi Lebih Menguntungkan Dan Hasilnya Tidak Bengaruh Signifikan Hasil Tangkapannya Hampir Sama Tetapi Dari Segi Umur Ekonomi Salah Tangkap Sangat Membantu Jadi Tidak Serta Merta Ketika Kita Merekaya Salah Tangkap Langsung Disebar Luaskan Enggak Kita Di BBP Uji Coba Dulu Kalau Berhasil Malu Disebar Luaskan Kemudian Mungkin Ada Langkah Seperti Apa Dari BBPI Untuk Mencoba Memasarkan Hasil Rekayasa Alat Bentuk Perlasarannya Seperti Apa Pengenalan Kepada Para Nelayannya Iya Jadi Setelah Kita Dianggap Berhasil Kita Lakukan Diseminasi Di Beberapa Daerah Jadi Seperti Pelatihan Jadi Pengenalan Kayak Gitu Jadi Waktu Di Pameran Pameran Juga Sudah Disampaikan Contoh Tadi Kasus Yang Dijambi Ketika Itu Sudah Berhasil Kan Uji Cobanya Di Sana Juga Dijambi Uji Cobanya Dijambi Juga Dioperasikan Oleh Nelayan Setempat Dan Mereka Melihat Hasilnya Ketika Itu Sudah Berhasil Ya Kami Usulkan Ke Dinas Setempat Untuk Lakukan Pengadaan Disana Sudah Melakukan Pengadaan Dengan Spek Seperti Itu Dan Sudah Alhamdulillah Sudah Berhasil Yang Jadi Masalah Saat Ini Spek Bahan Jaring Yang Kami Buat Tidak Diproduksi Di Pabrik Jaring Saat Itu Tapi Sekarang Mereka Sudah Mulai Memproduksi Karena Sudah Mulai Dikembangkan Oleh Nelayan Begitu Mbak Oke Baik Ada Lagi Pertanyaan Sepertinya Pertanyaannya Yang Di Saya Masuknya Banyak Gak Bapa Waktu Masih Banyak Ini Dari Siti Fatima Sini Bertanya Untuk Saat Ini Alat Penangkapan Apa Yang Paling Sering Digunakan Dan Memiliki Nilai Yang Paling Aman Untuk Perairan Di Indonesia Yang Paling Banyak Digunakan Kemarin Saya Sudah Cerita Yang Paling Digunakan Adalah Pancing Pancing Yang Paling Aman Sangat Selektif Yang Paling Banyak Pancing Nomor Dua Gilnet Jadi Saya Tahu Ini Pertanyaan Mahasiswa Yang Baru Itu HP Saya Sudah Ada Silahkan Catat Nomor HP Saya Ada Pertanyaan Silahkan Di WA Silahkan Telepon Saya Tidak Masalah Saya Senang Menghadapi Mahasiswa Sudah Beberapa Ada Apa Siap Saya Lupa Yang Sering Saya Galak Galak Tapi Senang Gak Kapok Kapok Dia Senang Menghadapi Mahasiswa Brawijaya Keinginan Tahunya Paling Tinggi Pak Kayaknya Jadi Saya Dikejar Terus Pertanyaan Saya Senang Saya Saya Ingin Tahunya Benar Benar Sangat Ada Ini Saya Lupa Dia Sudah Tama Tapi Kok Masih Tanya Terus Jadi Sebagai Orang Awam Jujur Saya Ini Orang Awam Bukan Di Perikanan Sebenarnya Pak Tapi Saya Sering Nonton Semacam National Geography Tentang Penangkapan Di Luar Negeri Seperti Itu Kira-kira Ada Enggak Karakteristik Atau Caranya Memasangkan Alat Pancing Dengan Alat Bantu Penangkapannya Dilihat Ekosistemnya Seperti Itu Ekosistem Perairannya Itu Bahan Pertimbangannya Apa Saja Pancing Dan Alat Tangkap Alat Bantunya Agak Susah Menjawabnya Biasanya Yang Sudah Menggunakan Alat Bantu Kan Tadi Bicara Efektif Sama Efisien Yang Sudah Menggunakan Alat Bantu Adalah Alat Tangkap Yang Sudah Besar Yang Besar Kalau Dipancing Kalau Sasaran Tangkapnya Berukuran Besar Dan Alat Tangkapnya Sudah Besar Seperti Longline Baru Kita Menggunakan Alat Bantu Tetapi Kalau Masih Yang Tradisional Masih Kecil Tidak perlu Pakai Alat Bantu Tapi Gini Contoh Kecil Meskipun Tradisional Yang Namanya Alat Tangkap Pancing Ulur Tuna Tapi Tuna Tuna Ikannya Besar Kalau Kita Menarik Secara Manual Tidak Pakai Alat Bantu Lumayan Juga Berat Jadi Pertimbangannya Ada Dua Sasaran Tangkapnya Mempertimbangkan Kekuatan Kita Kuat Enggak Kalau Menarik Jadi Sasaran Tangkap Dan Alat Tangkap Kalau Sasaran Tangkapnya Berukuran Besar Meskipun Dia Cuma Handline Tapi Kalau Mau Nangkap Tuna Ya Sebaiknya Menggunakan Alat Bantu Terus Alat Tangkapnya Yang Berukuran Besar Kalau Kita Enggak Kuat Menarik Secara Manual Yang Menggunakan Alat Bantu Jadi Pertimbangannya Itu Dengan Tadi Mempertimbangkan Kondisi Perairan Kita Seperti Di Selatan Jawa Kalau Seperti Selatan Jawa Dengan Perairan Kan Disana Masih Agak Terbuka Jadi Bebas Saja Menggunakan Alat Tangkap Yang Semacam Longline Disana Kan Masih Perairan Memang Diizinkan Juga Disana Kalau Di Laut Jawa Tidak Ada Tuna Kalau Di Selatan Jawa Jadi Untuk Dikembangkannya Longline Alat Tangkap Yang Besar Cukup Bagus Untuk Dikembangkan Disana Jadi Ada Dua Hal Yang Dipertimbangkan Berarti Ya Pak Ya Jadi Kekuatan Kita Sasaran Tangkapnya Sama Alat Tangkapnya Itu Misalnya Saya sering Lihat Kalau Misalnya Ada Semacam Penangkapan Ikan Tuna Si Pak Di luar Tuna Sirip Biru Jadi Mereka Masih Menggunakan Pancing Memang Sepertinya Tapi Ikannya Besar Besar Tenaganya Kan Harus Sedia Kalau Nelayan Kita Mengantisipasi Itu Kan Kalau Yang Belum Menggunakan Alat Bantu Nilayan Nilayan Indonesia Timur Biasa Menggunakan Layang Layang Di Selatan Jawa Juga Ada Jadi Ketika Ikannya Sudah Dapat Itu Kan Termasuk Alat Bantu Juga Layang Jadi Dilepas Ketika Tunanya Sudah Capek Baru Layang Layang Dikejar Ditarik Lebih Mudah Tapi Kalau Di Laut Jawa Menggunakan Layang Layang Alat Tangkapnya Banyak Sekali Bisa Ini Bisa Nyangkut Nyangkut Terima kasih Itu kan Pertimbangan Perairan Baiklah Cukup Untuk Pertemuan Kita Hari ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Akan Kembali Lagi Di Rangkaian Acara Webinar Keimbangan 2020 Dan Akan Kita Kembali Dengan Pak Hudring Lagi Untuk Membahas Lebih Dalam Perbedisasi Alat Penangkapan Ikan Baik Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Pak Hudring Kita Bertemu Lagi Pak Terima Terima Sampai Hari Senin Tanggal 26 Ya Baiklah Terima Kasih Nanti Saya Kirimkan Pak Puat Yuk Mohon Maaf Baik Terima Kasih Banyak Pak Baik 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 Cukup Mungkin Webinar Kita Hari Ini Kita Sampai Lagi Di Sesi Selanjutnya Sebagai Moderator Mohon Maaf Yang Sebesarnya Jika Ada Kesalahan Penyampaian Jadi Semoga Lebih Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Terima Terima wn